Pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah membubarkan kabinet perang dalam negerinya yang beranggotakan 6 orang. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Israel pada Senin 17 Juni 2024. Diperkirakan, sekarang Netanyahu akan mengadakan konsultasi mengenai perang Gaza dengan sekelompok kecil menteri, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Kallan dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer yang sebelumnya berada di kabinet perang. Sebelumnya, Netanyahu sempat mengkritik rencana yang diumumkan oleh militer Israel untuk mengadakan jeda taktis harian dalam pertempuran di sepanjang salah satu jalan utama menuju Gaza yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut. Menurut seorang pejabat Israel, jeda taktis itu tidak dapat diterima oleh Netanyahu. Menteri Keamanan Nasional Itamar Benfir yang memimpin salah satu partai nasionalis religius dalam koalisi Netanyahu yang berkuasa juga mengecam gagasan jeda taktis dan mengatakan siapapun yang memutuskan hal tersebut adalah orang bodoh yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Pertengkaran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan antara anggota koalisi dan militer terkait pelaksanaan perang yang kini telah memasuki bulan ke-9. Hal itu terjadi seminggu setelah mantan Jenderal Sentris Bedi Kens keluar dari pemerintahan dan menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza. Sementara itu, militer mengklarifikasi bahwa operasi normal akan terus berlanjut di Rafah dan fokus utama operasinya adalah di Gaza Selatan. Terima kasih telah menonton!